Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Rian Ridwan, saya seorang kanva certified kreatif Nah pada kesempatan kali ini kita akan belajar cara membuat konten coffee show Penasaran kan gimana caranya? Langsung aja kita ke kanva Halo teman-teman, kali ini kita akan masuk ke kanva Di sini saya sedikit sharing aja, dimana saya share screen present yang saya buat di instagram Jadi tema hari ini kita mau belajar cara buat konten coffee show di kanva Dan ini cocok buat pemilik atau owner cafe dan resto Nah kalau anda owner cafe, biasanya kita mau membuat konten untuk sosial media Dimana ketika kita ingin membuat marketing, kita bisa menggunakan distribusi konten Atau distribusi dalam bentuk iklan ya, misalnya facebook ads atau google ads Nah kalau kita pakai distribusi konten itu enaknya gratis ya Mungkin kita buat konten, kita buat desain ya atau video reels untuk berinteraksi dengan pelanggan Beda hal yang kita pakai, misalnya facebook ads ya yang berbayar Dan biasanya itu kita butuh untuk distribusi konten yang organik Jadi memang orang-orang yang suka dengan konten kita atau produk kita itu Biasanya akan berinteraksi di konten yang kita buat Nah biasanya itu kebanyakan owner itu gak terlalu mikir distribusi konten Tapi kita bisa lihat brand-brand besar Mungkin teman-teman nanti bisa benchmark kesana Misalnya kalau punya usaha kopi kekinian bisa lihat juga komputer kompetitor yang menjual di kopi-kopi kekinian Nah berikut tips gratis ya untuk buat desainnya sama cara-cara cari idenya Nah step pertama itu kita bisa tentukan size-nya Mungkin teman-teman mau pakai yang kotak ya 1080x1080px itu bentuknya kotak Atau mau yang agak memanjang ke atas itu kita bisa pakai 1080px lebarnya dan tingginya itu 1350px Nah untuk step 2 nya itu teman-teman tentukan dulu nih Palet warna yang akan teman-teman gunakan nanti Misalnya cara pertama itu biasanya kita ambil 60% dari warna utamanya 30% warna keduanya dan 10% warna ketiganya Misalnya contohnya logo ini ya ini logo brand saya Jadi yang warna dominan dari logo ini kita ambil Jadi misalnya 60% warna kuning Nah itulah yang kita ambil Jadi kan warna utama untuk konten kita Sama dengan halnya dengan konten ini Kita mau buatnya itu kofeshoop Jadi kita ambil kontennya itu agak warna coklat ya Agak kecoklatan Nah cara kedua teman-teman bisa ke kanva color palette Nanti dimasukin aja gambar kontennya Atau gambar dari konten kompetitor Atau gambar dari logonya buat tau Color palette nya itu kayak gimana Dan kita bisa scroll ke bawah juga Kalau mau cari warna-warna atau color palette yang lain Contohnya itu seperti ini Misalnya nih kita mau buat konten pertama kali Teman-teman klik aja disini buat desain Nah ini untuk konten instagram yang bentuknya kotak ya Ini bentuknya kotak seperti ini Atau teman-teman bisa buat ukuran khusus Isi aja yang ini 1080 Teman-teman isi 1080 dikali Tingginya itu 1350 piksel Nah itu bisa dipilih disini Konten instagram yang bentuknya tegak Nah kayak gini jadi Bentuknya itu lebih Tinggi ya Ada tambahan Lebih tinggi lagi Dimana ukurannya itu 1350 piksel Nah Kemudian kalau kita mau cari Kombinasi warnanya Teman-teman bisa ke ganva color palette Nah disini Teman-teman tinggal klik aja di Google Kemudian upload logo teman-teman Misalnya ini ya Ini ya logo ini Nah Kalau kita udah masukin nanti akan muncul Color palette yang teman-teman bisa ambil Untuk dijadikan acuan ketika membuat kontennya Seperti itu Nah teman-teman kalau belum punya logo Scroll aja ke bawah Pilih explore color combination Nanti masukin aja disini Misalnya warna yang dominan Yang teman-teman mau Misalnya coklat Nanti teman-teman tinggal pilih aja disini Misalnya Kita ambil Coklat ya Melted coklat Nah Kita bisa ambil color palette nya ini Untuk digunakan di konten kita nantinya Seperti itu Nah kemudian Step 3 itu kita bisa cari referensi desain Buat teman-teman Biasanya itu kita Bisa cari di Template-template yang udah jadi Di kanva Atau bisa lihat di Kompetitor kita ya Instagram kompetitor teman-teman nanti Dan untuk Step 4 Teman-teman bisa gunakan pola Z Ketika membuat konten ya Misalnya kayak gini Sebelah kiri atas Atau sebelah kanan juga bisa Untuk logo Hero image Atau produk teman-teman Di tengah Promo yang berlaku apa Helpful text nya apa ya Biasanya itu kalau help text Yang menerangkan produk teman-teman Dan teman-teman bisa Menggunakan copyright Menarik indera ya Indera perasa dari Audiens kita Misalnya kalau jualannya makanan Atau kopi Minuman Itu kita tulis copywritingnya yang menarik Karena menggoda indera perasa dari Audiens kita Misalnya kalau kopi Contohnya kayak gini copywritingnya Gurihnya kopi Aradika Dibalut dengan Manisnya Gula aren Ya misalnya itu seperti itu ya Jadi kita Ketika audiens membacanya itu Ada indera perasanya yang Jadi indera perasanya itu juga ikut Merasa ketika kita membaca copywritingnya Nah contohnya itu seperti ini Kalau mau lihat-lihat disini yang udah jadi ya Ini ya Kotak kayak gini Kita lihat aja dulu disini Template-template yang udah jadi Kita brainstorming aja disini Nah misalnya kayak gini ya Ini kita bisa lihat Dimana Kita lihat Oh ternyata Judulnya itu seperti ini Subjudulnya Promosinya seperti ini Dan CTA nya di bawah sini Hero image nya disini Kemudian kita juga bisa lihat Oh dia ternyata pakai elemen ini Terus background Fotonya itu dikasih Transparan ya Biar gak terlalu Mengganggu Desain utamanya Disini juga kita bisa lihat Yang paling penting ya Biasa kita meniru Atau kita ATM ya Kita amati Tiro modifikasi Misalnya Kalau saya itu Lihat font yang digunakan Oh ternyata Font Chung 5 ini cocok Dipiring sama No bolt ya Kayak gitu Terus Promosinya pakai Font Garet Extra Bolt Nah Biasanya itu kayak gitu Kita bisa Lihat Kombinasi-kombinasi Firing font yang Biasanya digunakan Kemudian Teman-teman juga bisa Lihat Instagram aja ya Misalnya kita lihat Instagram Seperti ini Nanti teman-teman bisa Searching Misalnya Kita lihat Copy Janji Jiwa Nah Kita lihat Cara buat kontennya itu Seperti apa ya Misalnya kayak gini Ya disini ada Background coklat Kemudian ada logo Di sebelah kanan Hero image nya Di tengah ya Di tengah kiri Kemudian Ada copywriting Atau helpful text nya Di sebelah sini Promonya Kalau beli 2 Harganya Diskon Terus tersedia di GoFood ya Grapefood Dan lain-lain Nah ini teman-teman bisa Lihat Kontennya Dan teman-teman bisa Tiru Ke konten teman-teman Nanti Nah lanjut Ke materi Ini kita close aja dulu Nah Kemudian ini logo Pola Z Ya teman-teman bisa Gunakan Pola Z Kemudian Tahap desainnya itu Kita bisa buat Background dulu Atau pattern nya Seperti ini Kita bisa lihat Disini saya juga Udah share Nanti saya masukin Di kolom deskripsi Untuk Warna yang saya gunakan Apa Kemudian Keywords Keywords dari pattern Atau elemen Elemennya itu saya gunakan apa Nanti cek aja Di deskripsi di bawah Nah Disini saya ambil Background coklat Patternnya itu Coffee Bean Seamless ya Kemudian Nanti jadi Seperti ini Kita taruh Logo disini Judulnya disini Promosinya Healthful text nya Amat CTA nya Nah disini Udah saya jelasin Nanti Kita coba Langsung Praktikin aja Jadi kita langsung Praktik Ini kita Hapus Ya teman-teman Bisa masukin Warna Coklat Ini warna coklat Untuk kode warnanya itu Teman-teman bisa lihat Disini Nanti saya masukin Di kolom deskripsi Kemudian teman-teman Cari di Elemen ini Bisa cari Yang namanya Ini ya Coffee beans Pattern Coffee Beans Seamless Pattern Atau teman-teman bisa juga Masukin Pattern copy Ke dalam Keyword nya Nanti muncul Banyak banget Pattern-pattern copy Yang teman-teman bisa gunain Teman-teman masukin aja Ini ya Nah saya pakainya yang ini Kemudian kita Lebarin ya Seperti ini Nah jangan lupa teman-teman Kasih transparansi Sekitar 30% ya Kayak gini Jadi Tujuannya apa Biar Pattern background nya ini Nggak terlalu mengganggu Desain utamanya ya Jadi kita kasih transparansi Nah biar Nggak Kegeser-geser ya Saat Ngedesain kayak gini Kita Kunci aja dulu ya Ini kita kunci Jadi aman Ya desainnya aman Kemudian kita Masukin Elemen Bulat ya Ini ada elemen Bulat Seperti ini Teman-teman Masukin aja Di bawah sini Nah kemudian Lebarin kayak gini Nah nanti Jadinya kayak gini ya Nah kayak gini Teman-teman tinggal ganti Warnanya Warna coklat ya Tapi Lebih Soft ya Kita ambil yang soft Kita bisa atur disini Nah kayak gini Nanti teman-teman bisa ambilnya Kayak gini Atau Kita juga bisa ambil dari Sini ya Ini ada kode hex Warnanya Tinggal kita copy Kemudian kita masukin Kesini Nah nanti jadinya kayak gini Kemudian teman-teman Masukin logonya Ya mungkin Saya pakai logo Seperti ini aja Disini Nah disini teman-teman Nanti bisa masukin Logo ya Logo Kamu ya Atau Euro Logo Teman-teman taruh di atas sini Ini aku jadinya Warna putih aja ya Ini warna putih Nah Kemudian Masukin Hero image nya ya Hero image Dari produk teman-teman Ini saya ambil aja Di canva Ya Saya taruh disini Nah Jadinya kayak ini Kemudian Teman-teman Masukin Judul ya Ini judulnya Coffee Latte Ya Ini kita taruh disini Kemudian Teman-teman Masukin Nah ini Teman-teman Masukin Ya Ini namanya Basic Dot Rectangle Shape Illustration Nah ini kita Pilih Kemudian kita Taruh disini Ini kita Kecilin Nah ini kita Gedein Kemudian kita Ganti warnanya Jadi warna putih Seperti ini Nah kemudian Kemudian teman-teman Masukin aja 15k only ya Taruh disini Kemudian Promo Jumat Jumat berkah Jumat berkah Taruh disini aja Kemudian Teman-teman Masukin Ini ya Ini promosinya Ini judulnya Ini hero image nya Teman-teman Masukin lagi Di bawah sini ya Helpful text Yang bisa Menarik orang yang Membacanya Atau copywriting Yang menarik Indra Indra Misalnya Indra Perasa orang yang Membacanya Nah misalnya Kita masukin Waktunya Ngopi Untuk Semangat Pagi ya Nah ini Kita masukin Kita kecilin Aja Kayak gini Nah kita kecilin Seperti ini Nah kemudian Kita kasih Tanda Kutip Ya Tanda kutip Kayak gini Aja Kita masukin Kita kecilin Nah kita Taruh disini Ini tahan Alt aja Di keyboard Geser ke kanan Ikuti garis Bantu ungunya Biar Ini ya Sejajar Sama rata Kemudian kita Balik Nah Kayak gini Nah Nanti jadinya Kayak gini Kemudian kita Masukin lagi Tanda kutip Raise ya Ini raise Kita Rotet Ya Kita Masukin disini Kemudian kita Ganti warnanya Jadi warna Putih Seperti ini Nah Kayak gini Kita Masukin Oke Kemudian kita Masukin CTA Di bawahnya Biasanya Kita masukin Logo Instagram Ya Nah Ini kita masukin Logo Instagram Kita taruh Di luar Kotak ini Ya Ini kotak Bantunya Ini kita Kasih warna Putih Kemudian Logo Whatsapp Nah Ini CTA Berfungsi Diar Audiens Yang melihat Desain kita Itu Tahu Harus Kemana Ketika Udah Melihat Desain kita Jadi Mereka Ada Tunjuk Ya Kemudian Logo Website Ya Kita Masukin Logo Website Seperti Ini Kita Cari Logo Website Kita Ambil Yang Ini Aja Ya Nah Kita Taruh Di bawah Sini Ini Ipetin Ipetin Garis Bantu Yang Ungu Itu Biar Sama Tingginya Sama Rata Ini Kita Ganti Warna Putih kemudian ini kita copy paste aja ke bawah sini terus kita kecilin dikit nah ini your account kemudian ini kita masukin your number nah ini kita masuki your website ya nanti hasilnya kayak gini kemudian kita ubah fontnya ya ini kita ganti fontnya disini udah saya masukin nanti saya masukin di deskripsi nama fontnya itu ini ya angela white ini angela white kita masukin disini angela white nah nanti jadinya kayak gini oke kemudian yang textnya itu north light ya north light ini kita ganti north light nanti saya masukin di deskripsi juga ini juga sama kita ganti north like ya seperti ini biar desain kita itu pairing fontnya sama semua jadi saran saya teman-teman nanti ketika buat desain konten itu usahakan color palette nya sama pairing fontnya sama semua jadi terlihat serasi ketika kita buat di konten feed instagram seperti itu oke jadi nanti hasilnya seperti ini nah ini simple banget ya teman-teman teman-teman semua nanti bisa buat untuk keyword-keyword nya nanti saya masukin di deskripsi di bawah oke sekian tutorial dari saya saya harap kalian menyukai tutorial ini kalau kalian ingin lebih tahu banyak tentang saya dan kanva silahkan add instagram saya add radina reduan dan subscribe channel youtube saya radina reduan dan kalian juga bisa dapatkan free kanva pro trial gratis selama 45 hari link deskripsi ada di bawah oke see you next time assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati abone ol Terima kasih.